Hai Sobat, untuk mendapatkan informasi lainnya, jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan membahas suatu misteri dibalik salah satu keindahan alam yang dimiliki Provinsi Popua Barat, yaitu Pulau Miso. Secara geografis, Popua Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia. Ibu kotanya, Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat. Berbagai keindahan alam yang dimiliki oleh provinsi ini, salah satunya adalah Pulau Miso. Pulau Miso termasuk empat pulau besar di Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, Indonesia. Luas wilayahnya 2034 km persegi, titik tertinggi 535 meter. Pulau Miso berada di Distrik Miso, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Memiliki pantai dan tempat penyelaman seperti snorkel dan diving yang begitu mempesona dan seakan menjadi hamparan bentuk surga, Pulau Miso menyimpan suatu misteri hampir di setiap dinding pada gugusan kars yang ada. Memiliki gambar cadas berupa spesies biota laut, telapak tangan manusia, dan alat pendukung lainnya seperti perahu. Gambar yang terdapat di dinding penggunungan kars ini merupakan hasil dari peninggilan masa prasejarat yang berumur ribuan tahun yang lalu. Atau manusia ras mongoloid, lebih cepatnya para penghuni awal Nusantara ya sobat. Keberadaan gambar yang tersebar di gugusan kars Pulau Miso ini pun jumlahnya tidak sedikit. Sekitar 32 titik yang tersebar di Distrik Miso Timur dan Distrik Miso Selatan. Tinggalan yang berumur ribuan tahun ini masih terlihat jelas dengan warna yang merah kecoklatan. Kok warnanya tidak beragam ya sobat? Emang cek warna. Ya, dikarenakan keterbatasan zaman pada waktu itu, bahan yang digunakan untuk membuat gambar cadas ini yaitu bahan pewarna dari batu oker, geta tubuhan, dan lemah hewan yang disebut pewarna hematit. Maka tak heran ya sobat, gambar ini masih terlihat jelas. Tujuan para leluhur kita dahulu membuat gambar cadas untuk menyampaikan pesan kepada orang lain terkait dengan rasa kekhawatiran, rasa cemas, rasa aman, dan rasa syukur. Seperti memberikan perlindungan kepada keturunan yang masih hidup dan keberhasilan dalam perburuan binatang, serta perwujudan alam pikiran yang berkaitan dengan peristiwa tertentu dalam hidup mereka. Wah, para leluhur Nusantara keren banget. Jadi kalau Anda berlibur di Pulau Misol, jangan lupa untuk melihat gambar ini ya sobat. Itulah sekilas informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.